Terima kasih. Iya, Sam. Ini aja. Antisipasi aja. Eh, ini mah bukan debu. Ini mah kabut karena udara pagi. Oh, gitu? Masih berkabut. Ini sih mana sih? Karena udaranya tuh bersipisan. Ini kan kita lagi di Malang, kawan-kawan, Re. Oh, gitu. Sok, dibuka deh. Diendus. Rasanya menemukan debunya, Mbak. Ini ternyata bukan debu, kabut. Kabut. Pantesan kok kayaknya sejuk banget gitu. Ya, malahan katanya kota Malang tuh terpilih sebagai kota dengan udara terbersih di Asia. Wow. Wow. Selamat ya. Selamat, selamat, selamat. Di akhir tahun 2016 kemarin ternyata Malang mendapat penghargaan dari lembaga non-pemerintah. The Clean Cities Air. Partnership Program. Sebagai kota udara terbersih di Asia bersama empat kota lainnya. Selain itu katanya Malang juga terpilih menjadi the pilot areas atau area pilot. Ini membuat pemerintah dan warga kota semakin semangat untuk menghijaukan kotanya. Tuh kelihatan, ih keren emang. Sudah gitu katanya sekarang memang Malang the best banget. Udah bagus banget gitu. Tepat destinasi wisatunya udara ini. Ada rampok, ada rampok. Ada rampok. Ada rampok. Ada rampok di mana? Malang kita kejauh-kejauh sama rampok tadi. Ya, kok gak ketangkep rampok sih? Mana rampok apaan? Emang mau ngerampok apa? Dompet ya? Iya sih mau ngerampok dompetnya. Ya, paling juga pas rampoknya dapet dompetnya paca disangkanya kopya ya. Apa? Karena kosong ya? Pakai aplikasi terbaru dong kalau dia ada rampok ini. Mana gimana? Panic Button. Apa? Nah itu ada aplikasi terbaru namanya Panic Button. Jadi ini cara ampu membahas bii kenyataan yang ada di Malang nih. Eh hebat, eh Malang punya Panic Button. Jadi tingginya kriminalitas membuat kepolisian resort Malang menciptakan Panic Button. Aplikasi pengaduan dan laporan masyarakat kepada pemerintah atau kepolisian. Panic Button ini hanya berbasis Android. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk melaporkan kejahatan secara cepat. Dan cukup menekan tombol Panic Button, polisi akan langsung meluncur ke TKP. Wah hebat. Oh ya tuh di Jakarta juga begini. Meluncur ke Panic Button. Meluncur ke Panic Button dulu. Tapi memang kota Malang ini banyak sekali perkembangan yang sangat pesat. Kan ada agro-wisata yang di Malang tuh yang petik apel. Petik apel. Ternyata di Malang tuh sama juga kayak yang di Bandung di Ciwi Day itu ada petik stroberi kan. Petik stroberi kan. Di Malang juga ada petik stroberi di Batu Malang. Hanya dengan 25 ribu bisa memetik stroberi sepuasnya di sana. Iya habis itu dikiloin dan dibayar. Bener, dan menikmati sejuknya udara pegunung. Ada tayangannya gak? Ada, ada aneh kita dari tayangannya. Jika sedang ke Jawa Timur, sempatkanlah mampir ke kota Batu untuk menikmati sejuknya udara pegunungan sekaligus menikmati berbagai fasilitas wisata yang ditawarkan. Salah satunya wisata petik stroberi. Seperti yang ditawarkan salah satu kebun yang dikelola oleh sebuah hotel ini. Deretan tanaman stroberi dengan buahnya yang berwarna merah semakin menambah daya tarik. Hanya dengan 25 ribu rupiah, pengunjung dipersilahkan memanen stroberi sepuasnya dan bisa langsung menyantapnya. Namun, ada satu syarat yang harus dipatuhi, yakni dilarang memetik buah yang belum masak. Selain memetik sendiri buah stroberi, pengunjung juga bisa mengolah stroberi menjadi jus segar sesuai selera. Stroberi yang dibudidayakan di kebun ini adalah jenis Sweet Charlie, California, dan festival yang mempunyai cita rasa lebih manis dan ukuran yang lebih besar daripada stroberi lokal. Ini kan di Malang, Panic Button. Oh, berarti pakai Panic Tawon? Enggak, karena dari wisata edukasi lebah. Oh, lu ke tempat itu ya, yang madu-madu itu ya? Iya, madu-madu itu. Sakanya sarang tawon kali, makanya diantuk. Tapi sebenarnya memang ada ya cara-caranya memperlakukan lebah, biar nggak digigit ya. Gimana caranya? Aceh, coba lihat tayangannya tuh ya. Mengenal aneka jenis lebah dan manfaat madu dengan cara yang menyenangkan. Yap, inilah yang ditawarkan wisata petik madu rimbaraya di Malang, Jawa Timur. Baik orang dewasa maupun anak-anak bisa melihat lebah madu dari dekat. Syaratnya, tidak boleh takut. Setelah itu, kita akan diberitahu cara memperlakukan lebah agar tidak tersengat. Tempat wisata edukatif ini tidak menarik biaya alias gratis. Mengunjung bebas masuk dan belajar serba-serbi lebah madu. Dan tentunya, bisa membeli ragam produk lebah madu yang berhasil bagi kesehatan. Mulai dari madu, royal jelly, bee pollen, hingga propolis. Ini ada yang aneh yang mau pake nih. Ini bawa kekuatungan yang aneh nih. Ini, ini. Oh, ada kembang gede. Percaya gak kembang ini bisa nampung tenaga matahari? Percaya, percaya. Percaya, percaya. Biasanya kan kesitu gak percaya. Saya percaya, saya percaya. Ya udah, nanti kita bahas. Setelah pesan-pesan berikut ini. Kita ke Jakarta nih ya. Yuk, kita ke Jakarta. Yuk, ke Jakarta yuk. Pagi-pagi, semuanya. Pagi-pagi, semuanya.